7 bala tentara Allah Subhanahu Wa Taq'ala yang disebutkan dalam Al-Quran 1. Air Air merupakan tentara Allah Subhanahu Wa Taq'ala yang pernah menenggelamkan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Di dalam Al-Hur'an surat Al-Ankabut ayat 14 dijelaskan, bahwa tenggelamnya kaum Nabi Nuh alaihi salam melalui sebuah banjir besar. Kaum Nabi Nuh alaihi salam ini ditenggelamkan karena penentangan mereka terhadap Nabi Allah Nuh alaihi salam. 2. Angin Di dalam Al-Hur'an surat Al-Haqqah ayat 6-8 disebutkan bahwa angin adalah tentara Allah Subhanahu Wa Taq'ala yang menyapu bersih kaum, ed atau kaum Nabi Hud. Disapunya kaum, ed ini dikarenakan sombong mereka terhadap kehebatan arsitekturnya dan penentangan mereka kepada Nabi Hud. 3. Tanah Tanah adalah tentara Allah Subhanahu Wa Taq'ala yang pernah menjungkir balikan kaum Sodom, karena perilaku LGBT. Kaum Sodom dijungkir balikan, kemudian dihujani batu dari langit hingga mereka musnah. Hal itu tertulis di dalam Al-Hur'an surat Al-Hijjah ayat 73-76, 4. Hawa panas, yakni tentara Allah Subhanahu Wa Taq'ala yang pernah menghukum kaum Madian. Sehingga mereka merasa kepanasan seakan-akan terbakar. Hal tersebut sebagaimana tertulis di dalam Al-Hur'an surat Al-Hajjah ayat 44, 5. Petir Di dalam Al-Hur'an surat Al-Hajjah ayat 68, Allah Subhanahu Wa Taq'ala menyebutkan bahwa Petir adalah tentara Allah yang pernah menyambar dan menghantam kaum Samud atau kaum Nabi Sholeh alaihi salam. Kaum Samud ini terkenal dengan kesombongannya dalam menantang ashab Allah Subhanahu Wa Taq'ala. Maka dari itu, Allah Subhanahu Wa Taqala murka, dan mereka semua dimusnahkan. 6. Laut, laut adalah tentara Allah Subhanahu Wa Taqala yang telah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Pada saat itu, Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa dan Bani Israel untuk dibunuh. Laut sebagai salah satu tentara Allah Subhanahu Wa Taqala ini sudah tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 50, 7. Burung Ababil. Dimana, burung Ababil merupakan tentara Allah Subhanahu Wa Taqala yang pernah meluluh lantahkan pasukan Raja Abraha saat mereka hendak menghancurkan Kabah. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 3.